Intro Saya akan ajak kita membaca di dalam satu bagian di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Ayub. Ayub pasal yang ke-19, saya akan ajak saya melihat ayat ke-25 sampai ayat ke-27. Ayub pasal 19, ayat ke-25 sampai ayat ke-27. Tetapi aku tahu, pengebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas jebuk. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Saya baca saya lagi, ayat ke-25 dan ke-26. Tetapi aku tahu, pengebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas jebuk. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ayub hidup belum ada taurat. Ayub hidup belum ada satu kitab suci yang pernah ditulis di jamannya. Dan Ayub hidup di jaman yang sangat-sangat kuno. Karena seluruh kitab Ayub tidak mencatat kata hukum Taurat, tidak mencatat kata Musa, tidak mencatat kata Abraham, Isa, dan Yaakub. Kalau saya melihat di dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi sangat bangga dengan apa yang sudah mereka lalui. Hukum Taurat pernah diterima nenek moyang, aturan-aturan Taurat mereka pelajari, tokoh-tokoh PL mereka sangat idolakan. Tetapi di dalam kitab Ayub, semua ini tidak pernah muncul. Ayub diperkirakan hidup setelah jaman Nabi Nuh sampai kepada jaman Abraham. Orang ini orang yang sangat kuno, tetapi mempunyai pengertian, yang menerobos kepada dunia kekekalan, di dalam dunia sementara, yang terkelenggung oleh mata jasmani. Tetapi dia menerobos bisa melihat apa yang mata jasmani tidak lihat. Apa yang dia lihat. Dia menemukan satu konklusi, penembusku hidup. Aku tahu penembusku hidup. Banyak orang jaman sekarang tahu. Saya tahu orang ini. Saya tahu orang ini. Tetapi tidak pernah kenal. Paulus pernah mengatakan, aku tahu siapa yang kupercaya. Inilah iman orang-orang sejati, bukan hanya tahu, tetapi percaya sangat indah. Kata tahu, di dalam kitab Ayub yang kita baca tadi, ini juga kata yang muncul waktu Tuhan bertanya kepada kain. Dan kain menjawab, aku tidak tahu. Dimanakah habel adikmu? Aku tidak tahu. Inilah kata yang sama. Apa maksudnya kain, kenapa engkau tidak tahu habel? Bukankah dia teman mainmu? Bukankah dia saudara kandungmu? Di bumi waktu itu belum ada anak kecil. Kalian berdualah anak kecil ini. Kain pasti dari anak kecil. Adam dan Hawa dicipta sudah dewasa. Jadi ini teman sebayamu, saudara kandungmu. Engkau pasti tahu dia. Engkau pernah menggendong dia. Engkau mungkin pernah cubit dia. Ini orang yang sangat dekat sama engkau. Engkau pasti tahu. Dimanakah habel adikmu? Aku tidak tahu. Artinya apa? Kain menempatkan posisi, yaitu terpisah jarak dengan habel. Dan dia tidak mengakui bahwa dia tahu. Ayub mengatakan, aku tahu. Kata tahu ini juga muncul. Abraham tahu secara sangat cantik. Ini bukan pengetahuan secara huruf ya. Kalau orang lain memandang ada istri, ada wanita yang lain. Oh orang itu cantik. Dia melihat hanya dari kasat mata. Tapi kalau suami yang menilai istrinya dengan berkata, istriku cantik. Tapi yang benar-benar cantik ya. Ada yang istrinya biasa. Tapi terlalu hiperbola. Maka suaminya bilang, ini yang paling cantik. Di dunia, saudara. Itu terlalu hiperbola. Karena masih ada yang cantik. Dia tidak mengakui, saudara ya. Lebih baik kita katakan, istriku salah satu yang cantik di antara yang lain. Jangan sebutkan istriku yang paling cantik di dunia. Itu menyedir semua wanita di dunia, saudara ya. Tetapi Abraham, waku berkata tentang, Aku tahu engkau sangat cantik. Maka, dia kong kali kong sama Sarah. Kau ini adikku, nanti aku bisa dibunuh. Dia tahu Sarah betul-betul cantik. Bukan karena hiperbola. Karena orang Mesir nanti akan mengkonfirmasi, Sarah betul-betul cantik. Ini dua contoh yang menarik. Kain Mesirnya kau, kau haber. Tapi dia jawab, aku tidak tahu. Abraham sama Sarah, selama belum jadi suami istri, pasti tidak pernah kenal satu dengan lain. Lalu akhirnya bisa menjadi suami istri, dan Abraham menilai, Istriku ini sangat cantik. Bukan hanya penilaian subjektif, tapi diakui oleh seluruh Mesir. Aku tahu. Tahu yang bukan hanya kulit, tetapi tahu sampai kepada mendalam luar biasa. Ayu bisa mengatakan, Aku tahu penembusku hidup. Ini satu kalimat yang bagi kita biasa, tetapi ini kalimat, ungkapan iman, yang menerobos di dalam sejarah. Di dalam zaman Ayu, sama zaman Musa, kalau kita lihat di zaman Musa, ada penembus Israel. Oh, kita mengerti. Di zaman Ayu, dunia masih kuno. Lalu dia sudah mengerti, tentang penembusan. Waktu Ayu berkata, penembusku, berarti Ayu orang berdosa. Ayu dengan rendah hati berkata, aku orang berdosa, dengan sebutkan satu kata, penembusku. Kalau saya tidak berdosa, tidak perlu ada penembus. Tapi kalau saya berdosa, maka saya sebut penembus. Kalau saya sebut, orang ini dokter spesialisku, berarti saya pasti ada penyakit. Saya pernah ke bengkel itu, berarti mobil saya pasti pernah rusak, maka ada kata bengkel yang muncul. Kalau aku orang berdosa, maka akan muncul penembus. Penembus yang mana? Di dalam zaman dulu, terlalu samar-samar. Yang manakah penembus? Ayu mengetahui, penembusku hidup. Penembus yang hidup, penembus yang model apa? Apakah dia hidup di dalam zaman Ayu? Kalau dia hidup di zaman Ayu, Ayu mati. Orang ini yang jadi penembus, juga harus ikut mati suatu saat. Maka penembus Ayu, belum tentu penembus untuk anak-anak cucu Ayu. Karena penembus itu, kalau hidup suatu saat pasti mati. Tetapi Ayu mengerti penembus ini, bukan manusia biasa, tetapi penembus yang akan mengalami kebangkitan. Menarik kata yang dipakai, penembusku hidup. Karena hidup ini, muncul ditujukan kepada kawak, dan muncul ditujukan kepada Adam. Kepada Hawa, waktu manusia jatuh dalam dosa, maka Adam memberi nama perempuan itu Hawa, maka muncul satu kalimat. Hawa akan menjadi ibu dari semua yang hidup. Inilah kata hidup yang sama. Aku tahu penembusku hidup. Hawa akan menjadi ibu dari semua yang hidup. Hawa akan menjadi nenek moyang dari semua yang hidup. Lalu kata hidup ini, dikenalkan juga kepada Adam, tetapi di dalam LA tidak jelas. Adam mencapai umur sekian. Kata mencapai umur sekian, itu bahasa aslinya, Adam hidup sampai umur sekian-sekian. Adam hidup. Lalu diakhiri dengan Adam mati. Itu kejadian pasal kelima. Hari ini kita tidak buka airnya, supaya waktunya bisa maksimal. Jadi Hawa, ibu dari semua yang hidup. Adai mencapai umur 930, dia hidup mencapai angka itu, lalu dia mati. Nah ini menarik. Kata hidup muncul kepada dua nenek moyang yang paling utama, yaitu Adam dan Hawa. Untuk yang Hawa, ibu dari semua yang hidup. Untuk yang Adam, Adam pernah hidup sampai umur segini, dan harus mati. Apa yang Tuhan mau nyatakan? Tuhan mau menyatakan, semua yang Tuhan kasih pernah hidup di bumi, khususnya manusia, manusia kenapa menuju kepada mati? Karena ada dosa. Karena ada fakta dosa, maka harus ada fakta penegus. Semua manusia yang akan mengalami mati, maka penegusnya harus yang hidup. Kalau penegusnya juga alami mati, maka penegus itu juga adalah orang berdosa yang sama-sama harus mati. Ayub menerobos sampai ke hujung yang sangat dalam, kepada inti dari keselamatan. Penegusku hidup, lalu hidup yang model apa. Serah perhatikan kejadian pasal yang kelima, waktu dicatat pertama kali, muncul kata Adam, lalu Adam hidup sampai umur sekian, lalu Adam mati. Lalu pasal kelima, terus akan menceritakan daftar nama orang, lalu diakhiri dengan mati. 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 Nanti di pasal lima, Tuhan munculkan. Jangan lupa, selain mati, ada pengharapan di dalam kelompok orang percaya. Kejadian pasal kelima ini, kelompok orang-orang percaya. Diwakili oleh Adam, nanti melahirkan seluruh jalur orang-orang percaya. Semua orang pasti akan alami mati, tetapi di jalur orang percaya. Alkitab cakap, ada sesuatu yang berbeda. Apa yang berbeda? Sekarang saya akan kasih lihat. Contohnya, perhatikan di dalam kejadian pasal yang kelima, waktu meliskan semua daftar umur-umur manusia, kita menemukan, ada umur orang di kejadian pasal kelima, yang umurnya panjang. Ada yang nomor satu yang paling panjang, ada yang nomor dua yang paling panjang, nanti yang Nuh, yang nomor tiga. Nuh punya matinya, dicatat ganti di pasal yang lain. Sekarang saya akan menyorok di pasal kelima, ada dua orang yang umurnya sangat panjang, lalu antara dua orang yang umurnya sangat panjang, di tengah-tengah muncul satu nama. Paling kita lihat. Pasal yang kelima, ayat yang ke-20, Yarek, 9, 6, 2 tahun. Lalu muncul Henok, ayat ke-26, ayat ke-27, muncul Mekusala, 9, 6, 9. Dua orang yang umurnya sangat panjang, pertama Mekusala, 9, 6, 9. Yarek, 9, 6, 2. Nah, saya perhatikan, di antara dua nama yang memecahkan rekor umur terpanjang, di tengah-tengah, di abis cerita bertang, hebat. Orang yang umur panjang tetap akan mati. Orang yang umur panjang satu persatu akan mati. Tetapi di antara semua kematian itu, ada satu tokoh yang diapit di tengah. Bagi saya, inilah Kiasus. Mati, dari lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Lalu umur yang panjang tetap akan mati. Lalu antara Yarek sama Mekusala, di tengah-tengahnya ada Henok. Henok terangkat ke surga. Maka di dalam jalur sila-sila kita menemukan ada pengharapan hidup yang kekal. Mati yang Tuhan berikan. Mati artinya, turun ke dalam kerajaan maut. Naik ke surga, artinya naik ke tempat di mana Tuhan berada. Inilah kata yang sering dipakai di Alkitab. Setiap kali bicara kematian, turun ke bawah. Setiap kali bicara bersama dengan Tuhan, naik ke atas. Terangka ke atas. Di tempat yang tinggi. Setiap kali bicara dunia maut, di tempat yang paling rendah. Jadi perhatikan keturunan pasal kelima, satu persatu akan mati. Turun ke tempat yang paling rendah. Berarti hidup sia-sia? Jawabannya tidak. Maka muncullah di apik antara Yarek sama Mekusala, di apik cerita tentang Henok. yang tidak alami mati, tetapi berangkat ke surga. Itu pengharapan yang luar biasa, di dalam zaman kejadian pasal yang kelima. Lalu cerita ini, tidak dikembangkan panjang lebar, di dalam kitab kejadian. Nanti di dalam kitab Roma, Paulus membahas bahwa, Abraham mengerti ada kebangkitan. Ayub mengerti, penegusku hidup. Lalu dia mengerti tentang kebangkitan. Mari kita lihat sekali lagi, Ayub pasal yang ke-19 tadi. Aku tahu penegusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas jebu. Bahasa asli, mencatat bahagian ini, bisa bangkit di atas kaki, atau bisa bangkit di atas bumi. Bisa bangkit di atas jebu. Apa artinya bangkit di atas jebu? Atau di atas tanah? Atau di atas bumi? Tadi saya sudah katakan, kalau mati, selalu ada di bawah. Lalu kalau bangkit, selalu nanti akan ke atas. Meninggalkan yang di bawah. Zaman-zaman dulu, orang mengerti dengan cara hubung. Nanti terjadi perkembangan, sampai ke para zaman Abraham, maka ada buah. Nanti berkembang lagi, berkembang lagi, baru orang mulai mengerti yang namanya kremasi. Rata-rata orang mengerti yang namanya alam maut, itu berarti di bawah bumi. Aku tahu penegusku hidup, dan ia akan bangkit di atas jebu. Untuk bisa bangkit, dia harus pernah datang ke dunia dan lahir. Untuk bisa bangkit, dia harus mati. Jadi dari satu kalimat yang kita baca, Ayub mengerti, kalau penegus akan bangkit di atas jebu, berarti harus mati dulu, dikubur di bawah bumi. Kalau mati dikubur di bawah bumi, berarti pernah ada di bumi dulu. Kalau pernah ada di bumi, berarti perlu lahir, dan ada di bumi sebagai manusia. Maka Ayub mengerti, kristalisasi Injil yang luar biasa, yaitu penegusku akan bangkit. Ini adalah pengharapan di dalam dunia kekristenan. Setelah pengharapan yang sejak ini kita pegang, barulah ada ayat berikutnya. Mari kita lihat. Ayat 25, tidak boleh diputar menjadi ayat 26. Ayat 26, tidak boleh diputar ke ayat 25. Karena dari penegusku hidup, penegusku bangkit, barulah ada pengharapan, bagaimana nasib kita. Ayat 26, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun, aku akan melihat hal. Ayub mengerti, setelah tubuh ini akan menjadi tua dan rusak, bukan berarti hilang, tetapi aku tidak ada tubuh fisik. Aku akan melihat hal. dan ayo percaya adanya dunia kebangkitan. Karena penegusku bangkit, maka membuat semua orang percaya kepada penegus yang bangkit, kita juga akan bersama-sama mengalami kebangkitan itu. Nah, ini suka cita besar kepada semua orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kristus. Mengapa bisa ke Kristus? Di dalam perjanjian lama, setiap kali bicara penegus, orang langsung mengerti, ini adalah hal. Kedua, waktu bicara penegus, adalah orang-orang yang ada hubungan saudara, maka terjadilah penegusan. Lalu ada lagi terjadi perhudakan, atau orang-orang yang diambil paksa oleh orang lain, lalu nanti ada semacam penegusan. Saya tebus kembali orang tersebut. Tetapi yang paling mendasar yang kita lihat, penegusan itu dilakukan oleh Allah, kepada manusia. Untuk apa Allah menegus manusia? Manusia kenapa perlu ditebus? Lalu kalau manusia adalah makhluk yang tidak berharga, mengapakah yang tidak berharga ini, kok perlu ditebus? Lalu seberapa berharganya manusia ini, sehingga Tuhan menebus. Kalau kita melihat penebusan, satu barang, kalau hilang, maka si pemilik waktu tebus, dia akan keluarkan satu angka. Angka ini, kita bisa taksir barang yang hilang. Kita tidak tahu barangnya seperti apa, modalnya seperti apa, tetapi dari angka yang si penebus atau si pemilik, lalu mengumumkan, saya akan tebus 2 miliar. Maka kita langsung tahu, barang yang hilang pasti mahal. Tidak mungkin barang itu cuma harganya, 100 ribu, lalu ditebus dengan 2 miliar. Banyak orang tidak tahu berapa berharganya manusia, sehingga terjadi penebusan. Manusia merasa, aku hidup sia-sia, setiap hari melihat tembok, aku sudah stres sekolah, dia tidak tahu berapa berharganya dia. Bagaimana saya tahu, kita ini berharga, semua kita orang berharga, lihat dari angka tebusan yang Tuhan panggil. Alkitab mengatakan kau ditebus dari cara hidupku yang sia-sia, bukan dengan emas, bukan dengan perah. Berarti, tidak ada barang berharga di bumi, yang setara, yang bisa dipakai untuk menembus kita, orang berdosa. Kalau Tuhan bilang aku tebus kau dengan emas, level kita sebatas emas, atau emas lebih tinggi dari kita. Kalau Tuhan bilang aku tebus kamu dengan perlihan, level kita se-level perlihan, atau lebih rendah sedikit dari perlihan, maka barang itu bisa dipakai. Tetapi semua yang di bumi, tidak bisa dipakai untuk penebusan, Bapak mengputus anehnya yang tunggal, lalu melalui darah yang mahal, kita ditebus. Barulah kita sadar, manusia begitu berharga. Banyak orang tidak sadar hidupnya begitu penting, lalu hidupnya buang-buang waktu di dalam bumi. Jikalau saya pemilik satu barang, lalu barang itu hilang dan saya tebus, pasti ada tujuan di otak saya, mengapa saya keluarkan uang begitu banyak ditebus, pasti ada kegunaan yang saya mau gunakan barang itu. Tetapi kalau saya sudah tebus, saya taruh di lemari kaca, hanya setiap hari saya nonton dan lihat, lalu menikmati sampai saya tua dan mati, itu tidak ada gunanya saya tebus. Itu namanya egois untuk kalangan sedikit. Tapi Tuhan waktu menembus kita, dia tidak simpan kita di peti kaca, atau di rak, lalu setiap hari Tuhan menikmati yang dia sudah tebus. Lalu dia menikmati semua pengorbanan yang dia lakukan, lalu dia lewati hari lepas hari, lalu tidak melakukan apa-apa lagi. Tidak. Tuhan sudah tebus, Tuhan jadikan kita akan sekerjanya, dia putus kita tebus. Untuk apa? Untuk misi Agung Tuhan yang begitu. Ayu dari zaman dulu sudah mengerti, berlebusku hidup. Dan di dalam hidup ini, dia menyaksikan kulitnya, dagingnya satu persatu yang dulunya bagus, sekarang mulai rusak, mulai rusak, mulai rusak, mulai rusak. Semua saudara pun pergi menghasilkan diri, sangking bau dan rusaknya tubuh dia. Dan dia sadar, Tuhan kalau hidup seperti ini, tanpa ada pengharapan, maka sial-sialah saya hidup di dalam dunia ini. Tapi dia mengerti, tanpa ini semua, aku akan melihat. Seorang mau baca Ayu Pasal ke-19, dia mengeluarkan kata tiga kali, tentang kata melihat. Ini iman dia yang luar biasa. Mari kita lihat sekali lagi. Ayat ke-26, Sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa ada hidupku pun, aku akan melihat Allah. Aku sendiri akan melihat. Sudah dua kali. Mataku sendiri menyaksikan, atau melihat. Dan bukan orang lain. Jadi kerinduan daripada Ayu Pasal seluruh tubuh, sudah rusak, yaitu melihat Allah. Di dalam dunia ini, kita susah untuk melihat Allah. Kenapa? Karena kita terbatas. Kita mau lihat angin saja, tidak bisa. Yang kita tahu adalah pekerjaan Allah, yang kita bisa lihat. Oh Tuhan sudah bekerja, Ajaib ya, Ajaib pekerjaan Tuhan. Lalu Tuhan yang menang, muncul tidak. Kita tidak bisa lihat. Tanpa semua ini, aku akan melihat. Wah jadi hidup ini, bukan diakhiri dengan pesimis, huburan dan tubuh rusak, tapi hidup ini, diakhiri dengan sukacita, bisa melihat langsung. Amin. Hari ini semua kita, serohani apapun, kita kalah, sama armahumah. Armahumah, sudah melihat. Kita belum melihat sesuatu. Paulus yang sudah mengenal Tuhan, begitu dalam. Kita baca ayatnya, kita baca cipanya, sudah baca, sampai mata begak-begak, masih sulit memahami. Orang ini hebat sekali, mengerti tentang Tuhan. Tapi orang ini berkata, aku hanya samar-samar melihat. Yang samar-samar saja, sudah begitu dalam. Apalagi yang tidak samar-samar. Apa yang armahumah melihat, melampaui semua teologi-teologi bumi, yang masih hidup. Yang sekarang terus melihat, dan menjadi di Alkitab. Maka satu sisi, kita pasti sedih, armahumah sudah berdiri. Tapi ingat, tubuh akan rusak. Waktu nanti tubuh, dikremasikah, atau ada orang yang kumurtas, lalu tubuh mulai rusakkah, cacing-cacing, lalu akan kembali ke jenuh tanah, lalu ular-ulat mulai ngancul. Jangan sedih melihat yang anjur ini. Tapi lihat, tanpa daging kukul. Aku akan melihat alam. Kenapa bisa melihat? Karena dari sini sudah ditinggalkan, yang di sini adalah milik bumi, yang dari bumi kembali ke bumi, yang milik Tuhan kembali ke Tuhan. Oleh sebab itu, waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidup Adam, Adam yang dulunya adalah patung. Tuhan membuat patung pertama di alam semesta, yaitu buat patung, hidupkan patung itu, bukan Tuhan sembahnya. Tuhan hidupkan patung Adam, melalui hembuskan nafas hidup. Berarti manusia bisa hidup, dimulai dengan menarik nafas dari pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, munculnya patung hidup manusia, hanyalah sebatas kembusan nafas saja. Kita tarik nafas, berarti saya perlu nafas Tuhan. Waktu kita, bila aku tidak perlu dari Tuhan, saya hembuskan nafas keluar, saya harus tarik nafas. Berarti saya, selama hidup, tidak boleh lepas dari kontrol Tuhan. Lalu, yang dari Tuhan, saya terima. Saya tarik nafas, saya terima. Yang tadi, bumi, Tuhan pakai debu tanah, menghasilkan tubuh manusia ini, yang dari bumi, maka kembali ke bumi. Pasti kembali ke debu tanah. Tidak diapa-apain pun, hanya ditaruh saja, tidak usah dikubur pun, nanti pelang-pelang akan rusak. Pasti kembali ke debu tanah. Cepat atau lambat, pasti kembali ke debu tanah. Kita ambil pohon-pohon, ranting-ranting, kita tumpuk-tumpuk, kita bakar pohon-pohon, kembali ke debu tanah. Karena kita cakap, dari anah, tumbuh, tunas, tunas muda. Maka, tunas-tunas muda, kalau dibakar, itu debu tanah berdua. Lalu kita lihat, tumbuh yang dibakar, debu tanah berdua. Manusia mati, kembali ke debu tanah. Binatang-binatang, kalau sudah mati, kita bakar, juga kembali ke debu tanah. Tetapi hanya satu, meskipun sudah kembali ke debu tanah, tetapi akan melihat Tuhan. Itu hanya manusia. Maka manusia sebelum mati, detik-detik akhir, dia berjuang, antara, betapa dia tarik nafas, atau dia harus, pembuskan nafas. Ada orang yang setengah jauh, tahan juga, mengatih. Terus selesai. Waktu mau hembuskan, dia tahan. Waktu sudah hembuskan, dia takut, tidak balik lagi. Dia cepat tarik lagi. Waktu hembuskan, cepat dia tarik lagi. Tetapi, sampai kapal. Sampai akhir hidupnya, dia akan tutup sejarah hidupnya, dengan menghembuskan nafas terakhir. Tidak pernah saya baca, orang menarik nafas, lemak, tidak ada. Karena yang milik Tuhan, Tuhan hembuskan nafas, aku harus kembalikan ke Tuhan, yang milik bumi, tinggalkan di bumi. Jadi kita melihat dua sisi, arma rumah, nanti akan kembali ke bumi. Tuhan akan kembali ke demutana. Tetapi yang milik Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tidak tentu, beliau, sudah bersama-sama dengan Tuhan, maka kita yang ada di sini, serohani apapun. Kita baca Alkitab, mulai hari ini, sampai seterusnya. Kita baca seluruh Alkitab, kita suci dan mengerti kehidupannya. Pengertian kita, kalah sama arma rumah sekarang. Karena dia sudah berjumpa, dengan sang pemilik hidupnya. Dia berjumpa dengan sang firman, yang pernah berfirman. Wah, tidak perlu burung les lagi. Tidak perlu pendeta, pebal-pebal lagi. Langsung sudah bertemu dengan semua penulis-penulis Alkitab. Bertemu dengan semua orang top di dalam sejarah yang Tuhan pernah pakai. Dan dia ada di situ. Oh, kita senang luar biasa. Kalau anak kita sekarang sedang kuliah, di kampus yang semua orang terdunia ada di universitas sana. Kita senang. Di kampung, kita senang, kita bangga-banggakan. Anak saya sekolah di sana. Di domitoli dia. Ada lima profesor juga di domitoli sana. Di sana semua orang pintar. Kita senang. Kita terus promosikan. Tapi heran, waktu anggota keluarga kita, ada yang meninggal. Kita malu mempromosikan. Kita merasa aib. Kita merasa, kita mengalami kesedihan. Dan kita merasa, kita sedang ditutup. Tapi sesungguhnya, kita juga harus mempromosikan. Keluarga itu, istri kita, anak kita, dia percaya kepada Tuhan. Dia sudah berkumpul dengan seluruh teolog-teolog besar di dunia yang pernah hidup dan yang sudah mati. Dan dia bertemu dengan semua penulis-penulis Alkitab. Dan dia bertemu dengan alat itu. Enggak. Buat kita di bumi, mestinya harus bangga. Amin? Sebab kalau anak kita kuliah di kampus, yang dominatorinya anak-anak presiden semua. Kita bangganya luar biasa. Bila perlu foto-foto semua anak-anak presiden terpajang di rumah, kemana-mana kita bicara, anak saya tinggal bersama anak Kristus. Tapi kalau untuk kematian, kita jarang mau mempromosikan. Kita harus menyatakan ini kepada semua orang di bumi. Bahwa bumi, pengharapan-pengharapan itu setemu. Tapi hanya di dalam Kristus ada pengharapan. di dalam dunia kegekar. Terakhir, waktu Ayu berkata, aku tahu penembus itu hidup. Dia mengerti, penembus ini bukan hanya bicara Allah yang abstrak, tapi Allah yang akan terlihat. Karena dia akan terlihat. Alkit, dia akan sedang. Tapi kapan dia melihat, dia tidak pernah bisa melihat secara fisik, karena dia sudah mati di luar. Tapi zaman baby, orang-orang sejaman Tuhan Yesus, mereka bisa melihat secara fisik, karena bisa melihat Yesus yang dipanggung, Yesus yang mati, Yesus yang tanggung. Kita di zaman ini, kita tidak bisa melihat, karena sudah lampau. tapi iman kita meneromos, mengakui, dan mengimani, sudah warna terjadi. Amin. Oleh sebab itu, baik Ayu yang mempunyai pengharapan ke depan, baik kita yang mempunyai pengharapan, melihat kebelahan yang sudah terjadi, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. kita sama-sama dengan Ayu, melihat ke hari depan yang serah, setelah daging dan tubuhku rusak, aku akan melihat Tuhan. Amin. Kita bersama-sama dengan Ayu, dengan iman meneromos ke depan. Sebab itu, kita di dalam dunia ini, jangan hanya terus melihat ke depan, lalu kita masih, kita ditebus dengan begitu mahal. Maka yang diberi banyak, akan dituntut saja. Kita diberi begitu banyak, kita dituntut banyak oleh Tuhan. Dibayar dengan mahal, kita dituntut sangat banyak. Setiap kita tidak peduli siapapun, kita dituntut saja. Oleh sebab itu, kita yang masih hidup di dalam dunia ini, kita harus menyelesaikan semua tuntutan Tuhan. Tanahumas piherlami gunawang, tidak usah selesaikan tuntutan di dunia ini. Tidak usah kumpul tugas lagi. Tidak usah jerimelah lagi di bumi. Tidak usah susah-susah lagi melewati hari, lepas hari di depan yang penuh dengan penyakit. Di sana dia sudah selesai. Kita yang belum selesai. Maka tugas kita harus sempat melewati hari-hari, dan harus berjumpa dengan Tuhan, maka cepat-cepat selesaikan selamat hari masih. Sekarang kalau buka Facebook, Instagram, YouTube, rata-rata beritanya, kematian, 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 kematian. Itu ibaratnya terlalu cepat. Satu, 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 satu. Kita kalau menangkri vaksin, lalu nantresnya, tontonnya cuma 15, yang nantri 500, mendadak datang lagi, 150 nantres buka tonton lagi, kita senang. Minimal nantriannya berkurang, kita lebih cepat selesai divaksin. Semua kita kalau nantri tidak sedang. Kita pengen cepat-cepat, betul? Dulu kita merasa kematian itu masuk jauh. Itu kita masih di loket yang lain. Terus jauh di depannya sih, panjang. Sekarang jangan kira panjang. Setiap saat ini mati. Yang ini mati, yang ini sudah pergi, yang ini sudah pergi. Itu seperti kalau saya ilustrasikan, tapi tontonnya sudah dibuka banyak, sekarang satu, satu. Berarti gila kita harus maju ke depan. Kalau saya lihat orang vaksin, kursi ke depan, kalau sudah maju, kursi kedua maju ke depan. Kursi ketiga maju ke depan. Kursi ketiga maju ke depan. Semakin cepat justru, makin banyak nantres-nantres, makin cepat yang nomor perair, cepat maju ke depan. Sekarang coba lihat, semua berita-berita, mild test meninggal, 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 meninggal. Yang tua, yang muda, satu persatu. Berarti urutan kita sudah semakin dekat justru. Kalau sudah semakin dekat, jangan santai-santai lagi. Amin. Mungkin ini terakhir kita. Mungkin besok terakhir kita. Kita harus cepat menjelaskan. Baik, teman. Bapak, di dalam surga kami berterima kasih untuk iman yang Tuhan berikan kepada tokoh-tokoh di dalam hal kita. Iman yang seperti itulah kami harapkan, ya Tuhan, di dalam zaman ini. Jikalau pengharapan kami kepada dunia sebentara, maka sia-sia lagi demi setiap kami. Tetapi ada satu yang tersembunyi yang di depan, yang hanya Tuhan berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang bisa melihat ke sana. Dan sekarang kami melihat karena kami ada di dalam Kristus. Hambamu berdoa bagi orang-orang menyaksikan. Yang belum melihat seperti Ayu melihat. Yang belum melihat seperti kami melihat. Tuhan berkelas kasihan. Kalau Tuhan menembus kami orang-orang yang tidak berguna, Tuhan tebuslah mereka-mereka yang juga sama seperti kami, supaya mata mereka dibukakan oleh Tuhan, sehingga mereka melihat pengharapan di depan. Meskipun tubuh akan mengalami kematian dan usap, tetapi kami akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan di hari yang paling indah di dalam sejarah hidup kami. Jadi bumi tidak ada satupun hari yang bisa mengalahkan hari perjumpaan di hari kekekalan nanti. Terima kasih Tuhan. Hiburlah keluarga yang ditinggalkan. Meskipun keluarga yang sedang berbuka, meskipun mereka akan menyaksikan armahumah akan kembali ke depan. Tetapi jangan biarkan mereka terus bersedih melihat kembali ke depan. Karena dari bumi harus kembali ke bumi. Tetapi bukalah mata mereka untuk melihat yang dari Tuhan sudah kembali ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!